Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Dodi Kemros Doa Dikabulkan Kemudahan Proses Kita hari ini, Rabu 7 Oktober 2020 Akan belajar lagi tentang FR yang dibagikan di grup Telegram Ini hampir sama ya dari yang sebelumnya Kita akan fokus ke profesional, bukan ke pedagogik Kita lihat FR-nya seperti apa FR-nya seperti ini ya Ini tadi saya mendapatkan kiriman dari jam 1 lebih 45 menit Waktu Indonesia Barat atau jam 2 kurang 15 menit Katanya seperti ini, teman-teman hanya ini yang dapat aku ingat Karena ini agak beda dari FR Untuk yang pedagogik sama persis dengan FR yang sudah ada Tinggal kita pahami lagi 7 Oktober Bahasa Indonesia Sebuah paragraf diminta menentukan jenis paragraf Argumentasi, eksposisi, narasi, deskripsi, dan lain-lain Kemudian paraferase, puisi pada mujuwa, IPA, rotasi revolusi bumi, siklus air Kemudian IPS, hakikat IPS, hubungan masyarakat dengan lingkungan, dan letak absolut Indonesia Nah ini kita lihat tidak ada matematikanya ya Tetapi kalau untuk matematika pasti keluar Mungkin ini yang memberikan FR itu lupa Lupa menuliskan matematikanya ya Seperti itu ya Berarti ini nanti yang kita bahas hanya bahasa IPA dan juga IPS Berdasarkan FR ya teman-teman Untuk yang pertama bahasa ada jenis paragraf Kita lihat dulu yang pertama Paragraf deskripsi Tujuannya itu untuk membuat pembaca Dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata Seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mencecap objek yang dijelaskan tersebut Maksudnya mencecap itu juga merasakan ya Berarti paragraf deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu Misalkan mendeskripsikan objek wisata, pantai, atau bukit apa gitu Berarti seolah-olah kita sebagai pembaca atau pendengarnya itu Bisa merasakan apa yang ada di dalam isi deskripsi tersebut Itu untuk yang deskripsi Untuk selanjutnya, paragraf narasi Isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis Nah, ini memang sebenarnya hampir sama dengan deskripsi Misalkan dari paragraf narasi itu diteritakan dalam sebuah cerpen Saat pagi hari, Andi bangun dari tempat tidurnya Kemudian ia berangkat ke sekolah Di sekolah dia bertemu dengan teman-temannya Setelah jam sekolah selesai, dia pulang Nah, itulah yang dinamakan kronologi Berarti, paragraf narasi itu menceritakan suatu hal secara kronologis Dari awal hingga akhir, atau bisa juga campuran ya Misalkan kemarin yang diceritakan, lalu hari ini, lalu besoknya lagi apa, nah gitu Yang ketiga, paragraf eksposisi Nah, paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada Biasanya untuk paragraf eksposisi ini ada di dalam suatu berita Nah, berita itu berarti termasuk paragraf eksposisi Karena berdasarkan fakta, misalkan Banjir di daerah mana, tanggal berapa, nah itu termasuk paragraf eksposisi Kemudian, paragraf argumentasi Nah, paragraf argumentasi ini bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya Tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya Tetapi juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis Nah, argumen ya Argumen dari sang penulis atau pendapat penulisnya Misalkan, contohnya gini Ketika ada suatu masalah atau suatu berita ya Itu kan berisi fakta-fakta atau isu-isu yang terjadi Nah, disitu para penulis juga menuliskan argumennya Pendapat saya mengenai masalah seperti itu harus gini-gini Nah, itu yang dinamakan paragraf argumentasi Karena penulis memberikan pendapatnya di dalam cerita atau dalam bacaan Kemudian untuk yang terakhir Paragraf persuasi Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan argumen Tetapi kalau di persuasi ini biasanya penulis bisa mempengaruhi pembaca Karena mengandung ajakan-ajakan atau himbawan Misalkan, membahas isu tentang larangan membuang sampah Nah, disitu penulis juga menuliskan sebaiknya Kita jangan membuang sampah Mari kita hijaukan bumi kita Mari kita bagaimana Nah, itu biasanya menjerumus ke hal-hal yang positif Karena persuasi itu mengajak Mengajak para pembaca untuk mengikuti gagasan atau pikiran sang penulis Nah, disini yang nomor dua Bahasa itu kan diminta untuk memparafarasakan Buisi Padamu Jua Ini sudah saya sediakan Buisi Padamu Jua Karya Amir Hamzah dalam bukunya yang berjudul Nyanyi Sunyi Seperti ini Habis kikis, segala cintaku hilang terbang Pulang kembali aku padamu seperti dahulu Kaulah kandil kemerlap Pelita jendela di malam gelap Melambai pulang perlahan Sabar setia selalu Satu kekasihku Aku manusia punya rasa rindu rupa Dimana engkau rupa tiada Suara sayup hanya kata merangkai hati Engkau cemburu Engkau ganas Mangsa aku dalam cakarmu Bertukar tangkap dengan lepas Nanar aku gila sasar Sayang berulang padamu Jua Engkau pelik Menusuk ingin Serupa darah dibalik tira Kasihmu sunyi Menunggu seorang diri Lalu waktu bukan giliranku Matahari bukan kawanku Dari posisi ini Kan kita bisa melihat Ada kata-kata yang memang tidak umum Atau tidak pernah kita temukan dalam keseharian kita ya Contohnya ini Nanar Mudan mangsa aku dalam cakarmu Ini sudah jelas mangsa itu kan makanan Lalu ada banyak lagi yang Harus kita uraikan maknanya itu seperti apa Sebelum memparafrasakan buisinya Langkah selanjutnya ada di slide berikutnya Nah ini Makna katanya Habis kikis Habis kikis itu perlahan-lahan menghilang Kemudian kandil kemerlap Sesuatu yang bersinar atau bercahaya Melambai Memanggil ya Melambainya ya Memanggil Kemudian nanar Seperti orang gila ada rasa marah Kemudian mangsa itu makanan Nah ini Makna kata yang sulit Atau tidak biasa kita jumpai dalam keseharian Ini ya Kemudian untuk tema Temanya itu bertema cinta Tetapi dalam bus tersebut bukan menggambarkan perasaan cinta saja Melainkan juga menggambarkan kasih sayang Serta kesetiaan dan juga kesabaran Temanya seperti itu Kemudian Untuk amanatnya Jika ada seseorang yang mencintai kita dengan selus hati Maka janganlah pernah kita berusaha untuk Mencari cinta yang lain karena cinta yang baru Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang baru juga Dengan demikian Dan ketika kita mencintai dan dicintai oleh seseorang Maka cintailah dia dengan setulus hatimu Sebelum ia meninggalkanmu Karena sebuah penyesalan pasti akan datang kemudian Amatnya seperti ini Intinya jangan menyanyiakan orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita Nah untuk parafrasanya bagaimana ya Parafrasa itu kan mengubah Fusi menjadi perusahaan Nah nanti teman-teman bisa Ke apa ya Bisa preview sebentar Ke pusi yang tadi Lalu teman-teman gambarkan Biasanya untuk parafrasa itu kan Opsinya itu berbeda-beda ya Misalkan opsi A itu tentang ini Nah jadi teman-teman bisa Menganalisi sendiri bagaimana parafrasanya Gitu ya teman-teman Kemudian untuk yang IPA Rotasi dan juga revolusi bumi Rotasi itu adalah gerakan bumi berputar pada sungguh porosnya Nah ini Akibat dari rotasi bumi ada 6 ya Terjadinya siang dan malam Adanya perbedaan waktu Perbedaan waktu misalkan Indonesia dengan Singapura itu kan jelas beda Kemudian waktu Indonesia bagian barat Waktu Indonesia bagian tengah Bagian timurnya sudah beda Terus adanya gerak semua matahari Gerak semua matahari seolah-olah matahari itu menjauh dari bumi Padahal itu kan bumi yang berputar Kemudian perubahan arah angin Perubahan arah aliran laut Kemudian perbedaan ketebalan atmosfer Ini untuk yang rotasi bumi ya Kemudian untuk yang revolusi bumi Perputaran bumi terhadap matahari Perputaran bumi Bumi mengelilingi matahari ya Untuk yang revolusi Mengakibatkan adanya perubahan musim Kemudian perbedaan lama waktu siang dan malam Perbedaan lama waktu siang dan malam Sudah jelas ya Terus adanya gerak semua matahari Nah disini Nomor 3 ini dengan yang rotasi itu beda Kalau untuk yang di revolusi bumi Gerak semua matahari yang dimaksud itu misalkan Sekarang kita berada di daerah Kalimantan ya misalkan Pada siang hari itu posisi matahari Agak condong ke sebelah timur Pada bulan-bulan Oktober Tetapi nanti Pada bulan Januari Mungkin posisi sinar matahari Agak condong ke barat Itulah yang dinamakan Gerak semua matahari Pada revolusi bumi Kemudian Rasi bintang yang berbeda setiap bulan Nah itu maksudnya Kita melihat di angkasa Pada malam hari Itu kan Bintangnya Posisinya berubah-ubah ya Setiap bulannya Nah itu Itulah yang Diakibatkan dari revolusi bumi Kemudian Adanya gerhana bulan Ya karena apa Karena Bumi itu kan Mengelilingi matahari Berputar mengelilingi matahari Nah nanti kan Bisa terjadi gerhana bulan Ini juga sama Terjadinya gerhana matahari Karena memang adanya Revolusi bumi Seperti itu ya teman-teman Kemudian yang ketiga Ada siklus air Siklus air itu ada tiga ya Kecil Sedang Dan juga besar Untuk siklus Kecil atau siklus pendek ya Yang pertama Air laut Menguap menjadi uap gas Karena adanya matahari Matahari menyebabkan Penguapan pada air Lalu terjadinya Kondensasi Kondensasi itu Menguapnya air Dan kemudian Membentuk menjadi awan Nah Seketika Membentuk menjadi awan Awan tersebut Terkena sinar matahari Kemudian Turun hujan Di permukaan laut Atau permukaan sungai Itu kan juga bisa Salah satu Dari siklus pendek Nah seperti itu ya Dari air laut Atau air sungai Yang menguap menjadi gas Karena panas Kemudian Menjadi kondensasi Atau membentuk awan Kemudian Turun hujan Itu hujannya Turun lagi ke laut Atau ke sungai itu Dan seperti itu Seterusnya Itu siklus pendek Kalau untuk siklus sedang Ada enam Langkah ya ini Yang pertama Air laut menguap menjadi Uap gas Karena panas matahari Sama terjadi Evaporasi Lalu Uap bergerak oleh Diupan angin Ke darat Nah Berbentuk menjadi awan Turun hujan Di permukaan Daratan Nah ini yang ke enam Air mengalir di sungai Menuju laut kembali Seperti hujannya Di daerah daratan ya Kemudian Dari situ Airnya mengalir ke laut Kembali itu Untuk siklus yang sedang Untuk siklus yang besar Atau siklus yang panjang Ini sama Proses yang pertama Air laut menguap menjadi Uap gas Karena panas matahari Nah Kemudian Mengalami sublimasi Menyublim ya Maksudnya Kemudian Membentuk awan Yang mengandung kristal es Nah Kemudian Awan itu bergerak Oleh tiupan angin ke darat Lalu turunnya salju Turun salju ya Kemudian Pembentukan gletser Nah Dari gletser itu Dia akan mencair Dan membentuk Aliran sungai Kemudian Air yang mengalir dari sungai itu Menuju darat Dan kemudian ke laut Nah Begitu seterusnya Itulah yang dinamakan Siklus Panjang Atau siklus besar Nah Jadi siklus air itu Ada tiga Siklus pendek Siklus sedang Dan juga siklus panjang Kemudian IPS Atau PKN Hakikat IPS ya Hakikat IPS IPS itu kan kajian tentang manusia dan lingkungannya Dimana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif Nah Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya Sebagai ungkapan jiwa Bahwa manusia adalah Atau sebagai makhluk yang berakal budi dan juga sebagai makhluk sosial Dengan kata lain Bahan kajian atau bahan pelajar IPS adalah Manusia dan lingkungannya sebagai hakikat pendidikan IPS Jadi yang dimaksud hakikat IPS itu Kasian tentang manusia dan lingkungannya Dimana kehidupan manusia itu kan merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif di dalam lingkungan sosialnya Seperti itu ya teman-teman Untuk yang kedua Hubungan masyarakat dengan lingkungan itu masih sama dengan hakikat IPS tadi ya Kalau ini kan Hubungan masyarakat dengan lingkungan Nah ini Manusia atau masyarakat dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat Karena manusia itu dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana manusia itu berada Berarti manusia itu berinteraksi dengan lingkungan yang tempat yang dia tinggali ya Kemudian lingkungan hidup mencakup keadaan alam yang luas Dalam lingkungan alamnya manusia hidup dalam sebuah ekosistem Yaitu suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya Nah di dalam ekosistem itu kan terdapat komponen abiotik dan non-abiotik ya Nah lingkungan yang memengalui makhluk hidup itu kan antaranya Tanah, udara, gas, atau cahaya matahari, air, suhu Nah untuk yang biotik itu kan Misalkan ada produsen, konsumen, dan pengurian Kehidupan manusia itu memang sangat bergantung pada keadaan tumbuh-tumbuhan Binatang dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya Jadi hubungannya manusia itu memang memiliki ketergantungan yang sangat erat Karena manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana manusia itu tinggal Untuk yang selanjutnya, FR yang terakhir ya Letak Indonesia Letak absolut Indonesia Tapi ini saya berikan contoh letak absolut dan letak relatifnya Untuk yang letak absolut Letak absolut adalah lokasi yang tidak berubah atau berpindah-pindah seperti hanya letak absolut Indonesia Dengan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Nah ini maksudnya letak absolut itu lokasinya tidak pernah berubah-ubah atau berpindah-pindah Berpindah-pindah ya Yang A ini contohnya 6 derajat lintang utara itu terletak di Pulau W Provinsi Nanggru Aceh Darussalam Kemudian 11 derajat lintang selatannya terletak di Pulau Rote Pulau Rote atau Pulau Rote ya Pulau Rote Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur Lalu 95 derajat bujur timur terletak di Pulau Brewe Provinsi Nanggru Aceh Darussalam Nah kemudian yang terakhir 141 derajat bujur timur terletak di Pulau Merauke Provinsi Papua Ini untuk letak yang absolut ya Absolut itu tadi berarti lokasinya tidak pernah berubah-ubah atau berpindah-pindah Kemudian yang kedua letak Indonesia berdasarkan kerelatifannya Nah maksudnya gini Letak relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain dari sekitarnya Nah lokasi Indonesia ini kan terletak di antara dua benua dan dua samudera ya Letak relatif ini dapat berubah-ubah sesuai dengan sudut pandang penggunanya Nah berarti ini kan karena daerah lain di sekitarnya Contohnya ini Sebelah barat daya Indonesia itu kan samudera India Kemudian sebelah barat lautnya benua Asia Dan di sebelah timur laut Indonesia adalah samudera Pasifik Nah di sebelah tenggaranya benua Australia Nah ini berdasarkan sudut pandang Mungkin sudut pandang seseorang dengan orang lain itu kan berbeda Nah ini kan yang dimaksud itu letak relatif tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya Nah kemudian letak relatif ini dapat berubah-ubah sesuai dengan sudut pandang penggunanya Seperti itu ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya Semoga skor SKB-nya nanti di atas para pesaing Kemudian teman-teman yang lolos menjadi ASN Formasi 2019 Jangan lupa ya berdoa, jaga kesehatan juga dan selalu semangat Begitu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Matur Suun sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh